Badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat yaitu NASA Sebelumnya telah memesan wahana robotik ke permukaan bulan dengan pendaratan komersial Dan sekarang NASA memiliki tujuan baru nih Untuk membayar perusahaan swasta untuk mengumpulkan tanah yang berasal dari bulan Badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat Badan antariksa tersebut ingin nih perusahaan swasta baik itu dari Amerika Serikat Ataupun negara lain untuk mengambil 50 hingga 500 gram tanah yang berasal dari bulan pada tahun 2024 Nah nantinya perusahaan swasta yang telah memiliki tanah yang berasal dari bulan Akan secara resmi mentransfer ke pemilikan tanahnya ke NASA Dan NASA akan membayar 15 ribu hingga 25 ribu dolar Amerika Serikat Atau sekitar 373 juta untuk masing-masing tanah yang berasal dari bulan yang akan dijual tersebut Nah awalnya NASA akan mentransfer 80% dulu nih dananya setelah pengumpulan sampel selesai Kemudian perusahaan akan mendapatkan 10% dana setelah menandatangani kontraknya Dan 10% lainnya setelah meluncurkan pesawat luar angkasa ke bulan Nah jika itu berjalan sesuai rencana NASA akan membawa tanah yang berasal dari bulan itu untuk dibawa ke bumi Tujuan utama proposal ini adalah untuk merangsang dan menormalkan ekstraksi dan penjualan sumber daya bulan Nah sebagai contoh nih perusahaan yang berpartisipasi dapat juga memilih untuk mengumpulkan lebih dari 500 gram tanah yang berasal dari bulan Lalu menjual kelebihan itu ke pembeli selain NASA Seperti individu swasta lain atau bisa juga dijual antar negara NASA berencana nih untuk terus mendorong proyek semacam ini dengan iterasi lain dari proposal di masa depan nantinya Semua kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan perjanjian luar angkasa 1967 Yang merupakan tulang punggung hukum luar angkasa internasional Penggunaan sumber daya bulan memang sangat penting Untuk membangun keberadaan manusia yang berkelanjutan di sekitar bulan nantinya Hal tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh NASA pada akhir 2020an melalui program eksplorasi awak Artemis Nah pekerjaan yang berada di bulan ini akan membantu NASA nantinya Mempersiapkan perjalanan awak menuju Mars pada tahun 2030an Terima kasih telah menonton